Hai nih itu jamsaku kena berapa Pak 75 75 ya masih nyala nih 75.000 habis mesinnya mesin ini baru diganti baterainya baru 75.000 75.000 nanti kalau ada yang butuh nih antik banget nih ada dua biji ini kau pasangnya gitu ya biasanya nih sultan-sultan Arab nih yang pakai ginian ini Oh gitu ya ini sama Pak Dodini 75.000 75.000 masih nyala ini buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya sekarang hari Minggu tanggal 24 kalau nggak salah dan di video kali ini kita balik lagi di Pasar Ketikian Pertarjo nih sekarang hari Minggu biasanya di sini tuh bukannya itu kalau ramainya itu hari Minggu dan kita sengaja ya karena kemarin hari Sabtu kita ke sini itu masih sepi atau enggak pasaran ya karena hari Kamis sama hari Minggu dan sekarang kita balik lagi ke sini guys Oke kita mau sepin-sepil alapak yang ada di sana tuh punya Pak Dodi kita nggak tahu sini apa aja nanti kita simak bareng Tano Pak kemarin kita udah bikin video ya sekarang nih Pak Dodi Oke beliau lagi sibuk nih lagi apa namanya banyak barang-barang apa ya ada jam juga tuh nanti kita sepil-sepil jamnya ya dan disini masih rame kayaknya ada barang-barang radio antik juga ada wah ada apa patroma juga ya bagus nanti kita tanya-tanya karena masih eh di belakang ngedorong kita nggak tahu maaf apa kita enggak tahu nih lagi rame soalnya lagi rame kita nggak berani ganggu ya atau sepil-sepil kita sementara disini disini juga yang jarang itu ada ada cuman disini tuh apa ada servis lampu LED ya nanti kita coba tanya-tanya kepadanya karena lagi sibuk masih menunggu ya beliau masih tawar-menawar radio antiknya ada berapa tuh 12 ada yang ada juga nanti kita sepil ya kita tunggu Pak dodinya lagi agak rame hari juga sih karena hari Minggu ya di tahun berapa kita nggak tahu ya soalnya ini masih agak bagus juga di sini ada pompa air juga ada ah wah ini nih temen siapa ini ada nikering disini ada macem-macem barang elektronik ya bekas atau baru kita belum tahu ya nanti kita coba tanya-tanya masih aktif atau enggak Halo Pak Dodi gimana selamat pagi lancar enggak hari Minggu nih kita ada barang apa aja nih pengunjung pengumplit ya beli nggak kira-kira pengunjungnya beli nggak oke di sini ada jam-jam anti juga ya ada baterai juga anti kita boleh sepil-sepilnya jamnya boleh mulai dari mana nih jam yang paling antik tadi ada jam sagu kemana nih udah nyala Pak udah nyala ya Oke kita sepil dari jam apa nih namanya ini jam tangan busini Wah keren nih keren 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 Oh ya ini debat kerantik ya Oke nanti kita dari sini dulu ya ini ada jam tangan busini ini kita enggak tahu nih ini KW atau ori ya kita enggak tahu ini kena berapa Pak Dodi 75.000 ini di pasar keletian Puto Arjo kita lagi di Jawa nih guys kita lagi kemarin hari Sabtu ya jadi enggak ada pasaran dan sekarang hari Minggu hari Minggu di sini ada jam busini mereknya keren banget ya terus ada coba lihat bayang kecil-kecil wajamnya Pak yang keren-keren tuh yang beker ya ini yang antik ya ini ada jam beker juga nih antik tuh ada apa global ya ini iya jam mantik juga ini masih bisa bunyi Pak nyala diputer ya Oh diputer nih berapa Pak 50.000 masih bisa sehari cuma tawar tawar Oke ini sama Pak Dodi ya di mana Aduh di Keledian Udo Harjo ini ada jam mantik juga nih kita nanti kita sepil juga nih Wah ini berat juga tapi ini masih fungsi Pak bisa ya ini pakai pakai jam pakai jam pakai baterai apa diputer kok Oh diputer terus nyala pagi-pagi gitu Oh gitu itu ada kamera Polari ya maaf polari dari Fujifilm ini masih gambling ya Oh gitu install 100 ini bagus juga ya ini kalau buat dibersihin buat hiasan lemari bagus juga ya Pak ini kena berapa Pak 100.000 Wah itu ada sepatu juga tuh komplit nih Pak mah Pak itu disini ada apa namanya radio-radio cadul ya itu masih fungsi sepatu juga Pak buat pajangan ya buat kafe-kafe atau apa ya di sini masih ada beberapa apa ya apa itu kasetnya eh ini ada bangkunya bener kaset jadul juga ya dari zaman tahun berapa nih guys kalau tahun tahun 80-an atau dibawah tahun 80-an ada nih di sini buat kolektor ya kolektor kaset-kaset jadul juga nih Hai ada radio ada pompa air atau apa ya di sini juga banyak banget ya nanti kita ada sepil-sepil lagi nih ada barang-barang antik juga ya ada ini apa ini masih dibungkus ini ini apa Pak itu walkman ya ini ada walkman juga nih aku itu lagi yang sakunya lagi diganti apa masih kemarin dari Pak Tarno di sebelah sana ya ini ada walkman juga masih dibungkus guys masih dibungkus nih kalau bisa online nanti kita coba minta nomornya Pak Dodi ya di Pasar Kelitian Kuto Harjo kalau bisa online kalau nggak bisa online ya gimana lagi bisa ya kirim-kirim siap tuh di sini ini juga ada eh jaman dulu ya buat air ya Habri tentara nih tentara abri ada lampu zaman dulu juga ada Garuda itu lambang negara kita di belakang juga ada kaos-kaos juga ya di sini dengan Pak Dodi di Pasar Kelitian Kuto Harjo ada tip mobil juga masih fungsi ini Pak masih fungsi Pak fungsi semua ya masih fungsi semua nih ada apa aja ada helm juga nih helm 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 di sini ada helm juga helm jadul ini helm jadul oh iya helm jadul tuh di sini ada barang-barang antik ya kalau zaman apa kalau di Jawa itu buat perhiasan apa ya kita kurang paham nih kalau barang-barang begini nih klitian ini namanya klitian klitian ini buat apa buat kalung juga ya buat kalung nanti kita mau ekspos di sebelah barat sana juga masih ada ya masih ada pasal ketian kemarin sudah Pak itu di sini ada speaker juga ada gas juga ada salon kecil juga ya buat apa namanya nih itu apa namanya kayu ya Pak patung kayu patung kayu coba lihat bukunya Pak itu belakang buku ya maaf ya tangan kiri nih Oh kitab ya kitab anti bangkrut Oh hahaha sama Pak Dodini kitab kitab anti bangkrut katanya nih kalau punya kalau usaha apanya kitab anti bangkrut Pak Dodini iya untuk best selling of the power of wajaya setiap budi ini ada apa ya mencegah sebelum mencegah sebelum terjadi bangkit jika mengalami buah ini keren ini kita harus dibaca-baca dulu ya di sini ya di belakang juga ada tulisan kenapa layak dibaca gitu tuh ini ada masih segel bukunya ya ini berapa Pak buku ini kayaknya buku motivasi ya kok mahal langkah ya ini Rp50.000 guys ini kayaknya isinya itu buku motivasi ya dari Oke kita udah sepil-sepil tadi kita ada apa ini ini ada barang-barang antik nanti kita coba tungguin di apa papa-papa ini di sepuluh teri ini kalau di Jawa masih bahasanya masih campur-campur ya karena masih apa ini ada kerek api kita masih kita tunggu ya tadi ada jam saku masih diganti baterainya kita belum lihat kayak apa disana juga ada tip karoke kompo jaman dulu ya nanti kita sepil-sepil lagi jamnya wah berat ya gosokan ini cap jago legendaris legendaris berat banget ini ada 1,5 kilo ya ini kena berapa Pak Dodi 150 ribu ya karena kayaknya agak mahal karena ini barang antik ya udah jarang sekali nih biasanya kalau pakai sertika begini baginya itu wangi tanpa dikasih warnanya itu bisa uang disini masih ada ini Pak 150 ribu nih Pak beli apa Pak lihat-lihat biasanya lihat-lihat kalau nggak cocok nggak beli itu jam saku kena berapa Pak 75 75 75 ya masih nyala nih 75 ribu mesinnya mesin bagus ini baru diganti baterainya 75 ribu 75 ribu nanti kalau ada yang butuh nih antik banget nih ada dua biji ini nih oh pacarnya gitu ya biasanya ini Sultan-Sultan Arab nih yang pakai ginian nih oh gitu ya ini sama Pak Dodi ini 75 75 ribu masih nyala ini baterainya itu baru diganti ya saya lihat sendiri nih masih nyala ini masih original banget ya masih semuanya kuning ini cuma butuh oh iya butuh dibersihin butuh dibersihin kalau dua berarti berapa 150 ya bisa kurang 150 bisa kurang dikit ya sama Pak Dodi nanti kita nomor minta minta nomor HP-nya ya sepatu ada yang suka unik atau antik-antik nih dengan Pak Dodi ini masih di lapaknya Pak Dodi di Kelitian Kutoarjo oke Pak Dodi terima kasih ya Pak kita coba eksplor ya di pasar Kelitian Kutoarjo kita gak pernah kesini mumpung lagi kita liburan nih banyak ini tuh alat-alat pertanian ya alat-alat pertanian buahnya disini ada pakaian bekas juga ya tapi kalau pakaian bekas di kampung itu masih kayaknya kurang-kurang apa ya kurang ya namanya di kampung pasti itu banyak perbedaannya kalau di kota kan jangan carikan anak-anak muda ya kalau disini ya gitulah namanya kampung alat-alat pertanian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati